Hai bagaimana caranya mama ciriwis memasak ikan asin tahu dan tempe ini ayo ikuti terus video selengkapnya jangan di skip-skip ya supaya kalian tahu bagaimana caranya mama ciriwis memasak sayur ini sangat-sangat simple dan tidak memakai banyak waktu cukup singkat sekali matang dan siap untuk dihidangkan Halo assalamualaikum kembali ke mama ciriwis channel disini mama ciriwis mau memasak ya dan mama ciriwis juga mau berbagi resep bagaimana cara memasak ala ala mama ciriwis yang jelas ya di sini ada ikan asin ini ikan asin udah mama mama ciriwis cuci bersih ini dalam-dalamnya ya sengaja ini kepalanya mama ciriwis ikutkan karena ini memang udah lama sekali mama ciriwis mau masak ini ya ikan asin lalu disini ada jamur jadi ini jamur gede atau biasanya disebut dengan King Oster Masro atau jamur yang gede itu ya kemudian disini juga ada tempe ada tahu ini tadi mama ciriwis menggunakan separoh aja ya tempenya tidak terlalu banyak lalu tahunya juga cuman 22 kotak kecil seperti itu lalu bumbunya menggunakan seperti biasa ini ada bawang bombay sedikit ada bawang putih tiga siung bawang merah dua siung disini ada cabainya enam buah cabai lalu diberi sedikit desaku kunyit ataupun kunyit bubuk lalu menggunakan ini santan karang ini juga ada tomat nanti memakai separoh aja ya tomatnya tidak usah terlalu banyak cuman untuk apa ya rasanya biar sedikit agak ada asemnya seperti itu Oke bagaimana caranya ikuti terus video mama ciriwis jangan di skip-skip kawan ya lalu masukkan disini jahenya jahe cukup satu lembar bawang merah bawang putih dan bawang bawang bombaynya digoreng goreng sampai matang ya udah gitu ya ini cilinya atau cabainya masukkan digoreng ya terlebih dahulu buah setelah cabainya matang lalu sisihkan terlebih dahulu kemudian nanti kita blender sisihkan ini sedikit bawang merah dan bawang putih masukkan tangannya lalu masukkan juga ikan asin dan jamurnya kecilkan apinya ditumis sebentar masukkan sedikit air untuk menunggu masukkan sedikit disini apa ini namanya kunyit bubuk sedikit saja tidak usah banyak-banyak cuman untuk menghilangkan bau amis ikan asinnya kalau memakai kunyit dan jahe itu fungsi gunanya seperti itu lalu beri kiri garam lalu satu sendok teh disini satu sendok teh chicken powder masukkan juga gulanya satu pucuk sendok makan di oseng di oseng oseng kemudian tutup diungkep terlebih dahulu kecilkan apinya kira-kira lima menit kita buka kita oseng terlebih dahulu lalu kita masukkan ini bumbu gilingnya tadi ya bumbu yang sudah digoreng lalu lalu beri sedikit air kemudian di oseng kembali wow ini tadi ada sedikit kacang ya mama ciriwis jadiin satu lalu disini ada tomatnya tadi kita masukkan saja tomatnya sebenarnya kalau ada blimbing ulu itu enak sekali ya tapi karena mama ciriwis tidak mempunyai blimbing ulu cukup tomat seperti ini lalu tambahkan sedikit air lagi ya jadi untuk biar bumbunya itu benar-benar meresap enak sekali kawan-kawan ya untuk yang baru menemukan channel mama ciriwis silahkan like komen dan subscribe untuk yang sudah bergabung dan selalu mendukung channel mama ciriwis terima kasih dukung terus ya biar mama ciriwisnya tambah semangat membuat videonya setelah itu disini masukkan santan ke arahnya ke arahnya tadi ya tidak usah terlalu banyak santannya cukup seperti ini kecilkan apinya ya tunggu sampai benar-benar meresap semua bumbunya ke dalam tahu dan tempenya cicip terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim wow so spicy enak sekali tapi pedasnya mantap ini ya masukkan sedikit sasa lalu tambahkan sedikit gulanya lalu sedikit garam ini ya masukkan daun jeruk sedikit ini daun jeruk ini buat wangi-wangi jadi biar kelihatan sedap harum gitu pokoknya lupa deh kalau lagi diet matang dulu ya udah oke siap dihidangkan ini ya hasilnya yang mama ciriwis masak itu tempe ikan asin tahu ada kacangnya juga dimasak santan dan pedas sekali menu ini favorit mama ciriwis karena menu ini menu yang seringkali ibu mama ciriwis itu bikin ya jadi mama itu di desa senang sekali memasak sayur seperti ini rasanya itu bikin kangen sama mama di desa tangan di desa di d Terima kasih telah menonton!